Terima kasih semuanya. Hidup adalah tantangan. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas. Yang penting kerja, kerja dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. Butuh keberanian mencabut kumis harimau. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperlukan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya enggak betul. Saya enggak mau tahu, saya perintah kepada Panglima dan Kapolri, saya enggak mau tahu, pokoknya dua hari lagi saya akan keduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Pemimpin yang terlahirkan hanyalah mitos. Sebab kepemimpinan bagi pemimpin sejati bisa diajarkan dan dibentuk. Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Kerjakan dengan bahasa cinta, karena itu yang diinginkan setiap orang terhadap dirinya. Cinta akan membawa pertanggung jawaban. Masyarakat akan disiplin sendiri jika ia sudah mengenal bagaimana ia mencintai dirinya, lingkungan dan Tuhan. Otak sebagai sumber pikiran harus selalu terkoneksi dengan hati. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan hasilkan ide-ide besar yang mampu mengubah kehidupan. Kalau kita tidak pernah turun ke bawah, tidak bersentuhan kulit dengan rakyat, Bagaimana kita bisa merasakan keluhan rakyat? Bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang terbaik. Atas nama cinta, betapa sebetulnya saya ingin memeluk saudara-saudara semua dalam sebuah pelukan satu Indonesia. Bapak, terima kasih. Rasanya senang banget. Apa ya? Tidak bisa diungkapkan. Ya Allah, Alhamdulillah, Baraka Allah. Terus tadi? Ini mendapat dari Pak Jakawi. Mau sampaikan apa, Bu, ke Bapak Presiden? Bapak, semoga memimpin rakyatnya dengan adil, dengan baik ya Pak ya. Semoga Bapak lebih sukses lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.